Oke, buat para penonton video saya atau para subscriber saya Jumpa lagi dengan saya, Nova Vespa Dan kali ini atau siang ini saya akan membahas tentang Memasang RPM atau takometer pada motor Vespa Yang kebanyakan orang bilang katanya itu susah, tidak bisa Dan banyaklah yang beranggapan Vespa itu diberi takometer sulit Dan saya kemarin baru saja membeli sebuah takometer untuk saya uji coba Bukan takometer yang pakai kawat Tapi ini menggunakan takometer kabel Atau biasa orang nyebut itu takometer variasi Untuk semua motor, bisa Oke, langsung saja Ini adalah takometer saya Nah, ini Takometernya sudah bekerja Oke, saya langsung mau menguji coba Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah tampilannya Tokometernya bekerja Ini sesuai dengan gas Nah, itu adalah tampilannya Dan ini juga bisa menyala Nah, itu untuk menyalanya warnanya biru-merah Oke, cukup Untuk saya sih saran kalau yang ingin membeli yang murah ada Tapi nyalanya itu paling hanya kuning tapi itu bolamnya bisa diganti Diganti tapi agak sulit itu bolamnya karena ukurannya mini sekali Tidak pada umumnya kecil banget Saya sudah pernah lihat Ini adalah skema pemasangan untuk takometernya Skemanya mudah ya Kalian jika sudah membeli Beli itu pasti otomatis terdapat 5 kabel Ada warna hitam ini Hitam dan merah Ini saya pisah Sebetulnya ini jadi satu ya Tapi ini merah hitam itu kalau beli otomatis hitam dan merah ini Panjang kabelnya itu lebih panjang daripada 3 kabel yang di bawah Ini itu untuk nyala lampu atau background dari takometernya Ini bisa dimasukkan ke DC Saran saja ini lebih baik ke DC saja Jangan ke arus AC atau spool Karena spool juga ini khusus-khusus sendiri Nah ini Ini 3 kabel ini itu berfungsi untuk menjalankan jarum atau analog dari takometer Ya ini maaf kalau gambarnya agak gak karuan Oke ini skemanya untuk yang analognya Ini ada 3 Hijau, hitam, hitam kuning Di sini tertera hijau itu Yang hijau itu untuk spool atau kelistrikan yang positif AC Bukan yang DC ya Kemudian Hitam Hitam dimana-mana pasti masa Lalu Hitam kuning Ini juga Masa Digabungkan Hitam kuning ini Jadi kabelnya itu Berwarna 2 warna Hitam dan kuning Jadi disatukan saja Yang dua ini Langsung Satukan Masukkan ke masa Hijau Langsung ke Positif AC nya Cukup sekian Video dari saya Tutorialnya Oke Terima kasih sudah menonton video saya Selamat mencoba Bagi kalian yang ingin tampil keren Scooter nya Tampil ada RPM nya Atau apa seperti motor-motor zaman sekarang Dan jangan percaya oleh video tutorial pemasangan RPM yang lainnya Maaf kalau saya Apa Mengecek video yang lainnya Karena Ada beberapa yang Itu ya Gak sesuai dengan Yang aslinya Cara pemasangannya Ada yang bilang Hitam itu dari Apa namanya Diambil dari Coil Ini Dari Coil ini Nah itu Untuk Vespa Lebih baik Jangan Pengapian nya itu Jangan diambil dari Coil ya Jadi disendirikan Yang khusus Kalau Diambil dari Coil Saya sempat mencoba Vespa Malah bukan Menyala Tapi mati Tapi itu jarumnya Bisa ngangkat Alias Bekerja Oke itu untuk saran saya Saja Ya Oke Selamat mencoba Jangan lupa like dan subscribe video saya Like subscribe di bawahnya ini Dan Apa Share pada Teman-teman Kalian Para skuteris Dan ini Tampometer juga Pemasangannya Sama Seperti motor-motor jepang yang lainnya Berlaku Untuk motor Semua motor Tapi Hati-hati Untuk pemasangan Pada motor Injeksi Karena Takutnya Nanti ada Terjadi Konslet Yang nanti Imbasnya Ke Eq Dari Motor Itu Injeksi Oke Selamat siang Sampai jumpa Dan tunggu video saya yang selanjutnya Oke See you Terima kasih Terima kasih.